Beberapa waktu lalu, unit pelayanan teknis Pelabuhan Tengkayu 1 Tarakan melaksanakan pertemuan dengan pengusaha rental dan para pengusaha speedboot non-regular di Pelabuhan Tengkayu 1 Tarakan. Hal ini bertujuan untuk menjaga kenyamanan para penumpang yang hendak berangkat melalui Pelabuhan Tengkayu 1. Kepala UPT Tengkayu 1 Tarakan, Jerman menegaskan, baik itu mobil pribadi maupun rental dilarang masuk ke area dermaga kedatangan maupun keberangkatan. Begitupun speedboot non-regular dilarang parkir di kawasan speedboot regular. Kepala UPT Tengkayu 1 Tarakan, Jerman menjelaskan, pihaknya sudah memberi edukasi kepada para driver maupun pengusaha rental mobil untuk tidak masuk ke area dermaga. Jika memiliki penumpang bisa menggunakan bus atau masuk ke kawasan dermaga. Pihaknya juga mengatakan, telah menyediakan tempat untuk para pengusaha rental untuk parkir sesuai dengan regulasi yang berlaku. Bahkan ia juga mengatakan untuk speedboot non-regular yang masih beroperasi telah diberikan tempat berbeda di Pelabuhan Tengkayu 1. Semua, semua kita rarang. Pak Gubernur Raja sendiri naik base. Masuk ke dalam Pak ya? Masuk ke dalam. Biasanya macet ya kalau banyak? Kalau kalau lalu macet itu yang mengganggu alur arsel lintas di dermaga ya. Berarti hanya diperbolehkan sampai di parkiran saja? Di parkiran saja. Kalau untuk rental yang ada di sini kita sudah kondisikan di timbunan. Parkirnya di sana? Ya, parkirnya di timbunan. Bisa mengampung berapa Pak? Di situ timbunan itu bisa 200-300. Betul Pak. 200-300 kendaraannya Pak? Ya, di timbunan ya. Sisi kiri kanan. Itu dipungut. Biaya juga Pak bagi yang rental parkir di sana? Jelas, mereka masuk pakai portal gate. Tetap di bayar. Cuma itu saja. Tui Muhammad melaporkan.